Kalau ngobrol tentang bencana, sebetulnya Islam itu memandang bencana itu seperti apa Ustadz Asad? Tentu dibahas ya di dalam Islam ya terkait bencana ini ya. Saya, anu ya, jadi saya menggunakan terminologi musibah dulu. Oh musibah. Jadi bencana dalam pengertian musibah. Ini adalah salah satu ayat yang menggunakan kata musibah. Jadi biar kita, anu ya, agak pas untuk memahaminya. Pertama, saya menggunakan terminologi yang disebut dengan musibah. Kata musibah digunakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, kalau nggak salah ya Bu Inten ya. 155. Jadi wabashiris sobrin ala dina idda asobat humusibah kolu inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ala dina idda asobat humusibah kolu inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Yaitu orang-orang yang apabila dia terkena musibah, dia mengucapkan dengan kesungguhan hati, sesungguhnya semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini para pemirsa sekalian, ya, mengartikan, artinya dengan demikian kata musibah itu sesuatu yang sesungguhnya sifatnya netral. Netral dalam pengertian apa? Bahwa kemudian ada orang yang terkena musibah, kemudian justru Allah menyuruh Nabi Muhammad, menyuruh orang-orang yang beriman, memberikan bergembira kepada mereka. Yaitu ala dina, ala dina, ala dina asobat humusibah, ya, kolu inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi, ya, mereka terkena musibah, tapi mereka menyadari bahwa itu semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, maka pemirsa sekalian, dan Mbak Arda ya, jadi, kalau kita melihat pengunangan itu, maka musibah yang kemudian bisa diartikan sebagai bencana, itu dalam konteks ini adalah sesuatu yang memang didatangkan Allah. Maka kemudian kalau kita, kalau kita rujuk di ayat berikut, sebelumnya, gitu. Jadi Allah itu memang mendatangkan ujian, ujian kepada manusia, ya, Jadi, kalau selama masih menjadi manusia, maka Allah akan tetap mendatangkan ujian. Jadi, kalau mau tidak mau dapat ujian dari Allah, ya, sudah tidak jadi manusia saja, gitu. Jadi, selama menjadi manusia, dia masih akan mendapatkan ujian Allah. Nah, kemudian, siapa yang lulus ujian itu adalah orang-orang yang sabar. Wabasiri sobirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, gitu. Jadi, maka, ya, terkait dengan sabar ini, terkait dengan bencana ini, atau terkait dengan musibah ini, yang pertama, ini terkait dengan sesungguhnya adalah bahwa manusia memang didatangkan ujian oleh Allah. Dan sebagaimana ujian, maka Allah akan meningkatkan derajat orang yang telah melulus ujian. Ya, sebagaimana orang kalau sekolah mendapatkan ujian, nah, kalau lulus dia akan naik tingkatnya, gitu. Tapi, kalau tidak lulus, ya, berarti ya, tetap begitu. Sudah, tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus terus. Ya, kemudian dia di-DU, dikeluarkan dari sekolah, gitu kan. Nah, jadi yang pertama, musibah dalam pengertian ini, atau yang kemudian diartikan bencana di sini, adalah bagian dari ujian Allah yang diberikan Allah. Yang kedua, memang terkait dengan yang disebut bencana, atau yang diartikan bencana, itu sebagaimana di dalam surat Ar-Rum, ayat 41. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, yang disebabkan oleh olah tangan manusia. Jadi, kerusakan-kerusakan, ya, yang kemudian akhirnya menjadi bencana itu, itu adalah olah tangan manusia. Dan Allah di dalam ayat itu juga kemudian menyampaikan pesan bahwa, maka kemudian manusia akan di, apa ya, di, supaya merasakan apa, ya, dengan sesuatu yang nyata itu, yang ditampakkan kerusakan itu, maka manusia akan merasakan akibat olahnya, gitu. Nah, yaitu agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi, meskipun dalam tanda petik ini adalah akibat ulah tangan manusia, dan Allah menampakkan itu sebagai bagian dari cara Allah mengingatkan manusia, tapi, bahwa itu dalam rangka agar kemudian manusia kembali kepada jalan yang benar. Nah, sehingga dengan demikian, maka memahami bencana itu, pertama, gitu ya, memahami bencana itu, pertama, semua harus diingat bahwa itu semua datang dari Allah. Yang pertama adalah untuk menjadi ujian agar naik derajatnya, yang kedua adalah kemudian mengingatkan kepada manusia, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, gitu. Nah, terus, kadangkala kemudian mengingatkannya dengan cara gitu, kemudian ada orang-orang yang terkena bencana, dan kemudian langsung mengatakan bahwa, karena di sana itu banyak sekali kemaksiatan, dan sebagainya, gitu, dan sebagainya. Hal-hal yang kemungkaran, misalnya gitu. Nah, kalau kita menggunakan duaya tadi ya, surat Al-Baqarah dan surat Ar-Rum tadi, maka sesungguhnya kita kembalikan. Ketika kita menghadapi bencana, maka kemudian adalah sabar. Wabasir sobrin. Kita yang terkena bencana sabar. Kita yang melihat saudara kita terkena bencana, kita mengembirakan, memberikan, mengajak-ngajak untuk sabar. Jangan menyedihkan dengan tuduhan-tuduhan yang, wah, karena di sana banyak kemuran kamu, soalnya terlalu banyak melakukan kemungkaran, dan sebagainya. Pertama, orang terkena musibah, kita ajak untuk, atau kita gembirakan, kita ajak untuk bersabar. Nah, sehingga, dengan demikian, mereka kemudian bisa mendapat seperti kabar gembira. Wabasir sobrin tadi. Selanjutnya, terkait dengan itu sesungguhnya ayat di mana kemudian kita diingatkan bahwa kerusakan-kerusakan itu pasti ada ulah tangan manusia. Nah, sekarang kan tugas kita itu bukan dalam konteks menghakimi, tetapi dalam konteks mencari yang doharul fasadu tadi, yang tampak nyata kerusakannya itu. Nah, kita itu klaimnya secara utuh melihat, atau secara normatif melihat semua, bencana itu adalah sesuatu yang kemudian adalah azab Allah, tetapi tidak melihat bahwa yang fasadu itu apa, kerusakannya itu apa, yang ditampakkan oleh Allah itu apa. Nah, sehingga dengan demikian, maka ayat tadi itu sungguhnya sedang mengajarkan kepada kita tentang satu konsep tentang penanganan lingkungan, penanganan bencana, atau agar pencegahan bencana gitu. Jadi, karena bencana itu, kerusakan itu adalah akibat ulah tangan manusia, maka dengan demikian, kita perlu untuk menata pola tingkah kita. Jadi, misalnya gini ya, dengan ayat tadi, pada masa itu, kemudian, orang-orang, misalnya ya, di Sumatera Barat, membangun rumah, karena di daerah Sumatera Barat itu adalah daerah yang memang rawan gempa, karena pertemuan dua lempeng ada di sana, misalnya gitu, maka kemudian, kesadaran terhadap lingkungan yang demikian, maka yang mereka bangun adalah rumah-rumah panggung. Sehingga ketika ada bencana, maka kemudian, tidak akan terjadi keruntuhan. Jadi, sesuatu itu disebut bencana, ketika suatu peristiwa itu mendatangkan kerusakan. Nah, kalau kemudian, misalnya ada gempa, terus kemudian kita sudah bisa mengantisipasi bencak gempa itu, maka, tidak akan jadi bencana. Tidak ada rumah yang runtuh, apalagi tidak ada korban jiwa gitu. Kenapa? Ya, karena kemudian kita sudah membuat sebuah teknologi, misalnya rumah, yang tahan gempa. Jadi, ini bisa menjadi, tidak terjadi bencana, kalau kemudian kita mampu untuk memahami itu sebagai bagian dari konsep pengelolaan lingkungan, konsep pengelolaan alam. Termasuk, kemudian, orientasi pembangunan kita. bagaimana sih kemudian bangunan yang cocok untuk daerah seperti ini, misalnya gitu. Nah, bagaimana sih, misalnya sekarang kan banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak ramah lingkungan. Contohnya apa? Ya, kita mengalami krisis energi karena kemudian kita gagal untuk memanfaatkan kekayaan energi yang ada di sekitar kita. Contohnya apa misalnya? Ya, contohnya adalah kekayaan matahari yang sedemikian banyak. Kemudian kita di dalam ruangan harus pasang lampu. Kenapa enggak kemudian dibuat satu jendela konsep ruangan yang kemudian mampu menangkap cahaya sehingga kemudian ruangan menjadi terang-benerang tanpa harus menggunakan lampu. Nah, kita mengalami krisis energi karena gagal untuk memanfaatkan itu semua. Ruangan dibuat sebagaimana kemudian bangunan-bangunan dibuat sebagaimana tempat yang kemudian memang tidak kaya cahaya matahari. Sehingga kemudian harus menggunakan listrik dan sebagainya. Kita itu kaya cahaya matahari kok harus menggunakan lampu di dalam ruangan itu kan konyol sebenarnya ya. Nah, itu konsep-konsep pembangunan yang harus diperbaiki. Nah, konsep diharul fasadu filbari balbahri bimarkasabat aidinas ini sesungguhnya adalah inspirasi untuk kita mengelola sesuatu atau konsep pembangunan yang betul-betul ramah lingkungan, yang betul-betul memahami tentang kemungkinan-kemungkinan bercana di sini atau dalam islayangan mampu memahami mitigasi bencana. Dengan demikian tidak terjadi bencana karena kejadian alam bisa tercegah dengan sesuatu yang sesuatu yang bisa diprediksi sebelumnya atau disiapkan sebelumnya karena memahami konsep-konsep yang terjadi di alam. Terima kasih.